Imbas perceraian Vena Melinda dan Ferry Irawan rupanya berhubungan dengan Fania. Fania merupakan anak ketiga Vena Melinda yang juga dekat dengan Ferry Irawan. Bahkan saat mengetahui Vena Melinda menggugat cerai Ferry Irawan, Fania langsung menangis histeris. Dengan nada film, Fania menyebut dirinya kini tak lagi memiliki ayah. Vena Melinda lantas mengaku Fania memang menjadi tanggungan yang paling berat pasca menggugat cerai Ferry Irawan. Namun Vena Melinda menenangkan Fania, ia mengaku akan terus bersamanya. Vena Melinda lantas menceritakan Fania yang terus menangis menyadari tak akan ada ayah lagi. Vena pun berusaha menenangkan Fania yang menangis lantaran akan kehilangan sosok ayah. Vena Melinda pun mengajarkan sang putri untuk semakin taat beribadah. Vena Melinda pun kini mementingkan keselamatannya dibandingkan harus meneruskan rumah tangganya dengan Ferry Irawan. Ferry Irawan pun ngemis minta maaf ke Atala imbas KDRT Vena Melinda. Supaya dia gak malu. Dia baru punya dada tapi gak apa-apa kita semua yang penting selamat dari orang-orang yang ternyata gak bisa menjaga saya tutur Vena Melinda. Sementara itu setelah melakukan KDRT kepada Vena Melinda, Ferry Irawan terlihat meminta maaf kepada Atala Naupal. Sayangnya meski telah merayu hingga bersujud kepada Atala Naupal, Ferry Irawan tetap dicueki oleh anak kandung Vena Melinda itu. Fakta Ferry Irawan meminta maaf kepadanya tampak diungkapkan Atala saat menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Awalnya Atala menceritakan kejadian awal saat ia tahu Vena Melinda disiksa Ferry Irawan. Usai mendengar kabar ibunya jadi korban KDRT, Atala langsung pergi ke pihak kepolisian bersama pamannya yang merupakan adik Vena Melinda. Saat berada di kantor polisi, Atala sempat berpapasan dengan Ferry kala itu. Tidak disangka Ferry Irawan saat itu langsung memeluk erat dan meminta maaf kepada Atala Naupal. Perasaannya campur aduk karena sang ibu menjadi korban KDRT oleh Ferry Irawan. Atala Naupal tidak peduli kepada ayah sambungnya itu. Ia bahkan cuek dan terus berjalan ketika Ferry Irawan merayunya dengan nada maaf. Selain itu rupanya, Ferry Irawan masih berusaha meminta maaf kepada Atala. Usaha Ferry itu pun dilakukan saat Atala tak sengaja ketiduran di kantor polisi. Atala pun shock bukan main saat mendapati Ferry Irawan lah yang berada di depannya. Masih mengontrol diri, Atala meminta Ferry Irawan agar tak mendekatinya lagi karena rasa kecil. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya.